good bye savage and welcome party people sebelum gua mulai video gua kali ini gua bakal sedikit promosi ya gua gua bakal transaksi hari ini temen ada seseorang dari salah satu Facebook ini ya Facebook di Durango itu ingin membeli paket ini paket rampolin dan kudanya gua bakal langsung beli dan sebenarnya gua mau promosi kalau gua bisa jualan juga ya jadi buat kalian yang pingin beli itu bisa hubungin gua nggak apa-apa ya sekali-sekali promosi ataupun eh bisa kontak gua di kalian bisa temenan ya kita teman juga YouTube kalian bisa kontak gua via YouTube ataupun kalian atypn gua kain-kain gua ini gengwa ya dan semua barang apapun yang ada di stores atau di toko itu itu bakal bisa gua profit ya asalkan gua punya koinnya gerai merah 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 maaf ya gak promosi lagi di depan nanti jadi gue seneng banget juga di video kali ini gue bakal ada banyak update yang menurut gue bagus banget dan gue bakal nge-review ada satu item yang bisa bikin pad kita ya pad kita tuh muter-muter atau roaming di time kita ya lebih tepatnya nih di time gak bisa di civil jadi ini ada itemnya disini namanya di package di expand nah disini di expand disini tuh kalian bisa 8 kali per karakter jadi kalian bisa bisa ini ya bisa membeli paket ini ini tuh 8 kali dan efeknya apa jadi pad kalian tuh bisa roaming ya roaming atau jalan-jalan tanpa harus ngikutin kalian terus ini misalnya kalau gue ini ada elephant talus ya ini elephant talus ini ngikutin gue terus ya ngikutin gue terus dan dengan gue beli paket itu gue bakal bisa buat si elephant talus ini itu muter-muter di sekitar tem gue ya jadi tanpa tanpa ikatan dan tepat muter-muter di tanpa ya ini ya tanpa ngikutin gue disini ya jadi gue bakal coba langsung beli dan yang akan gue roaming adalah pet istimewa gue pet legendaris ya gue bakal ngeroaming si darewolf ini gue beli coba ini gue belum pernah beli ya kita bakal coba pertama kali dan ini gue bakal view-in ke kalian dimana caranya mungkin ya karena kata tempat mungkin pagi lagi ya jadi setelah kalian roaming atau muter-muter di tem itu nanti bisa kalian pagi lagi dan bisa jadi pet kalian lagi yang bisa dinaikin gue bakal coba kita langsung beli saja disini disini ada pertunjukan 8 kali per karakter jadi cuma bisa kita 8 kali doang ya 8 pet per karakter jadi kalian bisa punya lebih dari maksimal pet yang kalian punya ya kalau maksimal pet itu ada 7 ya ada 7 kalian bisa milikin berarti sekitar 15 pet dan 8 pet itu bakal muter-muter di sekitar tem kalian kita langsung coba bakal beli kita beli ya sobat kita beli disini tem roaming expansion ticket oke sekarang bagaimana ini apa yang harus kita lakukan sekarang oke sobat kita disini set free kita coba set free kita coba set free disini set free oh enggak 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 oke setelah gue baca baru gue tahu nih caranya jadi ternyata caranya adalah jangan sampai kita nge-summon ya ini ada petujungnya jangan disummon ataupun jangan di kandang baru pet itu bisa kita roaming ya kita coba cek aja ini gue mau nge-roaming si white darewolf kita cek disini wah ternyata ini ada ada fiturnya ada fungsi menunya yaitu roaming kita bakal coba langsung klik saja ini roaming dan si darewolf kita sudah roaming kita tidak bisa menemukan ya dimana posisi darewolf kita coba nanti kalau teman-teman bisa nemuin kalian bisa bantu gue ya buat nemuin barang kalian nih kalian bisa screenshot dan kirimkan ke DM instagram gue jika kalian menemukan darewolf yang lagi roaming di time gue ini jangan lupa kalian untuk add add igien gue ya sebelum add kalian kalau bisa tinggalkan pesan ya tinggalkan pesan karena gue lebih respect kalian tinggalkan pesan dan kalian pengen ikutan ini ya ikutan foto darewolf gue yang lagi keliling-keliling daripada kalian yang tidak meninggalkan pesan lalu ini ada beberapa kesalahan bagaimana cara memanggil si pet balik kita bisa lihat sendiri ini jumlah pet kita itu dari yang total 7 atau mentok ya itu sekarang jadi bisa 6 jadi kita bisa menambah 1 pet lagi dan 1 pet lagi roaming nah sekarang bagaimana cara kita memanggil prik-piknya gampang kita tinggal call pet cuma ini yang perlu kalian perlu kalian ini ya perlu kalian catat jika kalian tidak punya jumlah pet yang cukup ya jadi kalau kalian tidak punya ini animal handling yang cukup itu kalian tidak akan bisa memanggil ya gue bakal coba contohin ini total sekarang pet gue udah mentok ya ada 7 gue bakal unlearn sini dan kita bakal cek kita bakal coba panggil ya kita coba panggil pet yang udah roaming apakah bisa oh tidak bisa coba kita tidak bisa ya tidak bisa jadi sistemnya tetap kita harus ngelihat ada icon ya icon di samping view voucher kalian kalian harus pet kalian itu jumlahnya 7 baru kalian bisa callback gue bakal coba learn lagi sekarang learn lagi kita coba bakal learn disini learn lagi apakah bisa sekarang kita bakal coba learn dan sekarang kita coba oke kita callback dan ternyata oke nice jadi jangan sampai kalian salah tetap kalian harus menyiapkan menyiapkan slot 1 slot pack jika kalian pengen manggil si pet itu balik dan pengen memakainya untuk ya mungkin untuk kalian pakai buat tunggangan atau pakai buat produksi polisi susu polisi ee dan lain-lain sebagainya oke next gue bakal ngombrolin tentang eleventhalus disini eleventhalus itu menurut gue ini worth it worth to buy karena apa kita bisa baca disini jadi ada namanya behaviornya itu jadi restore player's life in combat ini tuh beda sama regen kalau menurut gue ini beda sama regen nanti bakal gue review ya kalau misal eleventhalus gue ini udah level 60 jadi ini kalau kalian bisa lihat ini ada bar merah ya bar merah itu biasanya berkurang kalau regen itu menambahin ya jadi ada pink sama merah regen itu menambahin mungkin ini kalau live itu berarti bar merahnya ya sobat ini udah lengkap banget misal kalian punya dog punya dog yang bisa regen ditambah eleventhalus yang bisa menambahin live kalian itu udah enak banget jadi kalian kalau battle udah enak banget kalau hunting ataupun nanti pvp ya coba semoga saja sih nanti ada pvp lagi ya jadi dan yang gue percetup buat kalian disini bahwa gue udah nyoba ya gue udah nyoba kita nambahin speed dan kita nambahin back ternyata auto specialnya itu tidak berpengaruh pada apapun jadi kalian bisa beli rank apapun ini kebetulan gue tadi beli ranknya rank B ya rank B dan itu pasti udah ada si special atau si perlaku specialnya ini itu udah ada yang S langsung ya jadi tidak ada syarat apapun sekarang ringannya kebetulan lagi murah banget nih kalian bisa buruan beli nih sobat kita coba cek disini gue kemarin kebetulan beli ya gue beli kita coba harganya nah harganya lagi murah nih Rp629.000 dan apalagi kalian tidak perlu syarat apapun untuk mendapatkan si S nya ini itu worth it banget kalian coba beli nanti bakal gue review ataupun kalian nanti bisa bantuin review ya kalau udah ada yang punya udah level 60 bisa kalian tinggalkan di kolom komentar sebenarnya ini live store live itu maksudnya adalah yang merah atau yang pink nya ya sobat yang merah atau yang pink nya kalian bisa tinggalkan kolom komentar mungkin nanti para viewer gue bakal ngelihat komen kalian dan membantu gue ya untuk next review bagaimana tentang Leventhalus ini sebelum gue tutup gue bakal ini ya gue bakal bilang sesuatu ya buat kalian para player-player lama kalian mohon bersabar karena sepertinya agak-agak berubah ya gameplay dari game Durango kita ini kalian mohon bersabar bisa jadi nanti sebenarnya pvp akan ada tapi savage nya itu mungkin akan tutup ya tetep akan tutup dengan mungkin model pvp yang baru dan entahlah nanti mungkin kita tunggu saja kejutan dari dev yang pasti untuk pvp bakal ada ya gue bisa jamin bakal ada cuma mungkin save face nya itu masih tentatif dan ataupun gue gak tau terus ngomong-ngomong update juga gue suka banget update sama yang bagian back ini gue suka banget ini ini gak diin fungsi filter ya karena fungsi filter itu menurut gue dua kali kerjaan mending gini sih jadi kita tap tap ini dan ini samping wah ini enak banget sih menurut gue ini salah satu progress dari tim dev yang wow yang gue harus acungi jempol ini daripada filter yang ada di sebelah kanan kita harus milih-milih mending filternya seperti ini dan ini oke banget oke banget kalian bisa coba sendiri ya kalian bisa coba sendiri dan kalian harus apresiasi dev melalui apapun itu jangan-jangan sampai menghujat dan dulu video dari gue semoga bermanfaat ya jika kalian ada yang ingin ditanyakan masalah update kali ini update akhir Juli akhir Juli silahkan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa buat kalian untuk selalu bergoyang ya selamat menikmati selamat menikmati